Saya Udin Tadiantoro. Mas Usha Topeng ini namanya apa mas? Udin Topeng. Ini sehabis saya lulus sekolah dulu dari SMK, terus setelah apa ya, sekitar satu tahun saya mulai ini. Jadi kalau dari sekarang ya saya mulai sekitar tahun 2013 itu. Ini sebenarnya cuma kebetulan awalnya itu, dulu kan saya ikut anggota jadilan itu di desain saya. Nah itu awalnya itu saya tuh kepingin punya Topeng sendiri gitu. Nah disitu dulu mau beli itu mahal, terus punya teman-teman itu pada beli semua, tapi saya yang nggak ada dana. Nah terus saya waktu itu iseng-iseng pikir sendiri, nah pada saat itu bisa jadi gitu loh. Ya meskipun dulu bentuknya masih agak-agak apa ya, belum sempurna gitu lah. Dulu itu bentuknya apa ya, ya jenis buto tapi masih dari inspirasi sendiri. Jadi belum, kan dulu juga belum banyak pengalaman soal bentuk-bentuknya itu, jadi cuma kayak asal-asalan gitu lah. Kalau saya ini banyak, mulai dari jenis Topeng Low Drop, Play Core, kayak yang sekarang itu lagi ngajarin itu model kayak kera. Mereka-kera itu sama barongan-barongan itu juga saya ngajak banget. Pengerjaan satu-bentuk kan itu bisa mengarahkan waktu yang lama? Kalau paling lama itu ya sekitar 4-5 hari paling lama, kalau latar-lata ya 3 harian. Itu kalau dari bahan dulu itu dari kayu pule. Nah pertama kan dari pemotongan, nanti kan tiap topeng tingginya kan beda-beda. Ada yang dari 15 cm sampai 25 cm-an. Nah itu udah habis itu nanti kayu dibelah. Kayak ini contohnya. Kayak tepeng karakter yang kayak pocong gitu. Nah habis itu nanti terus mulai pembuatan bentuk dasar. Kayak dari ini. Tapi ini udah jadi setengah. Nah ini. Dibincara terus habis itu mulai ke pemahasan. Baru habis itu nanti penghalusan. Kayak dengan amplas itu terus baru sampai masuk ke dahap pengecatan. Nah habis pengecatan nanti langsung dikasih. Pernamen-amen kayak rambut-rambutnya sama dikasih rambut belakang yang dari wall itu. Nah kuncinya itu pantang menyerang mas. Jadi kalau nanti misalnya bikin bentuk kok masih belum bagus itu. Nanti harus belajar lagi gimana biar jadi lebih menarik gitu. Kalau cuman apa ya. Udah lihat bentuknya aja udah gak semangat gitu. Pokoknya jangan sampai kayak gitu. Harus tetep lanjut terus sampai bisa. Kesulitan malah soal tenaga. Misalnya ini saya ngerjain cuman sendiri sama dibantuin istri saya. Jadi agak kualahan malahan. Kalau kebanyakan malah pesanan. Kalau yang saya sendiri mau bikin stock disini malah. apa ya kualahan ngerjain pesanan itu. Kebanyakan dari daerah Megelang. Itu sama beberapa dari luar kota kayak dari Bengkulu, Papua sama dari Jakarta mana. Kalau alamannya sendiri disini dikisik banjar asli kari bawang. Tapi kalau mau lewat online itu bisa di Instagram. Namanya Udin Topeng Kayu. Sama bisa cek di Facebook Udin Topeng.